Halo semuanya, masih bersama saya Jason Nah, di video kelima ini, atau di video terakhir saya Untuk 5 lesson ini, atau 5 pelajaran ini Saya akan ngebahas topik yang sangat penting sekali Ketika kalian ingin membuka bisnis baru Yaitu membuat strategi Nah, setelah di topik keempat kemarin Setelah menentukan tempat Dimana kalian akan berjualan, entah online atau offline Sekarang, kalian mesti membuat strategi Gimana caranya bisa mendapatkan hati konsumen Nah, sebenarnya strategi itu penjelasannya itu sangat panjang ya Ada strategi jangka panjang, ada strategi jangka pendek Jangka panjang itu bisa 5 tahun ke atas Nah, kalau jangka pendek itu 1 tahun ke bawah Nah, kalau 1 tahun ke bawah pun dibagi lagi per bulan Nah, sekarang itu penjelasan secara singkatnya Nah, penjelasan lebih detailnya Kalau misalkan kalian nih, bulan ini Ada acara apa nih? Entah itu Imlek, ataupun Valentine Nah, kalian tuh bisa memberi produk-produk kalian itu Promo-promo, entah harga, entah mungkin kasih coklat, dan lain sebagainya Nah, itu kalau bisa Itu kalau di produknya Tapi kalau misalkan kalian juga bisa dimainin harga Mainin di harga Seperti contoh, misalkan kalian menjual barang tersebut Normalnya Rp180.000 Nah, karena mendekati hari Hari Valentine atau hari Gong Sivacay Itu Harganya jadi turun Rp5.000 Nah, promo itu berlaku sampai Tanggal sekian Nah, itu juga bisa Itu bermain di harga Ya, kayak gitu Ataupun kalian menambah value Nah, kalau misalkan strategi jangka panjang Ya, kalian mikir Kira-kira Produk saya ini dalam 5 tahun Sampai 10 tahun ke depan Kira-kira Masih ada prospeknya nggak ya Harus ngapain Nih saya nih Supaya mengimprove produk saya Gitu Setelah kalian udah tahu Apa yang harus kalian lakuin Tinggal laksanain aja sisanya Nah, saya berharap di 5 video ini Kalian bisa mendapatkan Apa ya Intisari dari semua Dan kalian bisa Eksekusi bisnisnya Bisnis kalian Sekarang Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi Eksekusi sekarang Nah, itu aja sih Nanti saya bakal Ngebuat beberapa video lain Ya, mungkin Dengan tema Bagaimana cara menghadapi komplain Dan lain sebagainya Tapi Untuk di 5 video ini Saya berharap dengan 5 video aja Kalian terapi nih Kalian bisa buat bisnis Insya Allah Oke Terima kasih Sampai ketemu di video saya selanjutnya Bye Bye Sampai ketemu di video saya selanjutnya